Jumpa lagi dengan Kianum Sumedang, kali ini saya jarah ke makam Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli, saya Jafar Sodik atau Jafar Sodik. Dan Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Dia adalah salah satu wali songo yang dikenal dengan dakwah melalui jalan daping. Dia tetap menghormati budaya setempat dalam metode dakwahnya saat menyebarkan kemah islam di tanah jawa. Hal ini tergambar nyata pada bangunan peninggalannya yaitu Mesin Menara Kudus. Mesin Menara Kudus Jawa Tengah memiliki artis struktur unik. Beberapa bangunannya memiliki perpaduan corak islam, hindu, jawa, dan muda. Mesin ini menjadi salah satu saksi sejarah penyeruan agama islam di Pulau Jawa yang dilakukan Sunan Kudus. Mesin yang terletak di kaumah Kecamatan Kotak Kabupaten Kudus itu berdiri pada tahun 956 Hijrih atau 1549 Masehi. Sunan Kudus menggunakan beberapa pendekatan dalam menyebarkan agama islam. Di antaranya Sunan Kudus melakukan pendekatan secara perlahan yakni berbau dan menyisipi adat-istiadat yang ada di masyarakat dengan nilai-nilai islam. Dia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perkesan selama berdawah tersebut. Sunan Kudus wapat dan dimakaman di sebelah barat Mesin Menara Kudus. Dan setiap hari banyak orang yang berjarah ke makam beliau. Dan ini ketika mau masuk ke komplek makam terdapat beberapa makam. Dan di sini ada makam Kiai Repai. Konon kalau berdoa di tempat ini biar anaknya soleh dan solehah. Jadi di setiap ini makam Kiai Repai. Dan ada makam Kiai Asnawi dan banyak lain-lainnya. Jadi ada makam-makam tertentu kalau bertawasuh di makam tersebut Insya Allah kita dikabulkan hajatnya. Seperti untuk anak yang soleh. Ada juga yang kalau ingin punya keturunan dan lain sebagainya. Setiap hari makam beliau banyak yang jarah karena termasuk tujuan wisata Wali Songo. Sehingga banyak orang yang berjarah, bertawasuh, dan lain sebagainya di tempat ini. Jadi jangan heran kalau di sini setiap hari banyak aja gak ada sekinya. Demikian sepintas tentang perjalanan sunnah kurus yang menyebarkan agama Islam secara damai. Sehingga dapat diterima di daerah kurus dan sekitarnya. Di lalu ini terkena selain mesi kunam ya. Ibu kesakitannya cukup mungkuni. Dan banyak-banyak karya-karya beliau, walaupun kita berani imu dan sebagainya. Ditu akan oleh sunnah kurus tersebut. Demikian segilah tentang sunnah kurus. Bagaimana menyebarkan agama Islam secara damai dan secara perlahan di daerah kurus dan di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.